Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sopoku, selamat malam ya Oke Sopo, di malam ini kita akan ngonten, kita akan update Dapnya Makna yang sudah kita tabur kemarin itu ya Nah disini kita sekalian mau kasih makan untuk ke Dapnya Makna-nya Sopo ya Nah untuk pakan Dapnya Makna, PPM pakai apa Yuk kita lihat Sopo, kita pakai apa tuh Yuk Baik Sopoku, ini dia tempat pakan untuk Dapnya Makna-nya Ini dia nih Sopo Ini adalah air lele Sopo ya Nah disini kita pakainya itu adalah air lele Oke, ada di aquarium ini Sopo Ini soalnya malam, jadi kita sentir aja ya Nah ini Sopo nih, tuh air lele-nya Terus ini tapisnya Nah untuk ininya Kita saring Sopo ya Seperti ini Kemudian jelas Sopo ya Ini dia nih, ini dia nih Terus maaf Sopo ada suruh mesin nih Mesin air nih disini nih Jadi kita tapis gini Nah kalau di PPM itu sendiri Sopo Pemberian pakannya untuk Dapnya Makna itu dua kali sehari ya Itu pagi Terus sama sore Namun tadi kita tidak beri pakan Jadi kita beri pakannya malam ini Sopo Jadi kita ambil airnya itu satu liter aja Sopo ya Satu liter Ini dia nih Ini satu liter nih Nah tuh, itu Sopo Tuh Angka satu kan, tuh Di atas satu setengah Di atasnya lagi dua liter tuh Nah disini kita ambilnya satu liter nih Oke Kalau gitu kita langsung Beri pakan aja ke Dapnya-nya Sopo yuk Nah ini dia sudah kita di Sterofoamnya Nah kemarin kita taburnya dua sterofoam kan Sopo ya Dan airnya itu kemarin kan keru Nah sekarang sudah jernih nih Sopo Nih, ini Dapnya-nya nih di bawah nih Nomornya jelas ya Tuh Ini Dapnya Makna-nya nih Tuh Sudah pada gede Sopo ya Nomornya sudah ada yang Membelah diri Atau menetas lah Gitu Ini yang satu Terus Yang kedua ini dia nih Dia nih sepuk Tuh Iya kan Nah Insya Allah Beberapa hari ke depan Kita akan bagi Tempat lagi untuk menjadi Tiga tempat Ini sudah Siap nih Satunya airnya Tapi belum kita simpan Dapnya-nya Cuma kita dapin aja Airnya terus-terus Nah Biar kaya akan Oksigen Gitu siapa ya Nah ini dia Update-an dari Dapnya Makna yang sudah kita Tabur Kemarin nih Sopo ya Nah Ini yang kita kontainin kemarin Sekarang Alhamdulillah Dapnya-nya Pada gemuk-gemuk nih Sehat nih Tuh Sopo nih Tuh Sudah gede Sama dengan yang disini nih Nah Di Stropong 1 nih Kalau gitu kita Pemberian pakan aja Sopo ya Kita beri pakan yang disini Jadi yang Satu liter ini Kita bagi dua Maaf Sopo Yang pegang kamera Kan kita sendiri Dan yang Yang tuangin Jadi kita sendiri Kita bagi dua aja Kita langsung tuangin Gini aja Sopo Dituangin Gitu Jadi dasarnya itu Dapnya itu Dia sukanya Kalau tempatnya itu Atau airnya itu Jernih Sopo ya Jadi Yang buat keru Cuma pakannya saja Jadi kalau habis pakannya Airnya kembali jernih Sopo Nah Kondisi sudah Pemberian pakan Begini Sopo ya Kemudian jelas nih Nah Tuh Bentar Nah Kondisi pemberian pakan Kayak gini nih Itu dia tuh Nah Ini sudah menikmati Pakannya Ini dia nih Tuh Ini airnya agak keru lagi Karena Pakan dari air lele itu Sudah kita tuang Begitupun yang Steropom yang satu ini Tuh Keru Sopo ya Nah Ini sudah kita tuang juga Gitu Kenapa kita tidak kontenin Di siang hari Karena Bagusannya itu Malam Sopo Jadi Dapnya nya itu Kalau kena Sahaya gini Dia itu Menyatu Bergerombol Begini Bersatu nih Bersatu Kita teguh Bercerai Kita runtai Gitu Sopo ya Pokoknya gitulah Nah Jadi Kalau dapnya makna Ini ada satu Pemahaman Dari teman juga Sopo ya Satu masukan Dari teman juga Jadi kalau dapnya Maknanya itu Berada di dasaran Atau dia Tidak naik Ke permukaan Berarti dapnya itu Sehat Sopo ya Nah Itu dia Sopo Untuk konten Di kali ini Alhamdulillah Dapnya maknanya Sehat ya Berkembang Dan juga Sudah pada gemuk Tuh ya Sopo ya Nah Tinggal tunggu Perkembangan selanjutnya Mudah-mudahan Cepat Banyak Sopo ya Dapnya maknanya Biar kita cepat juga Untuk bagi tempat Nah Ini kalau dapnya Maknanya itu Bagusnya mungkin Ke jain Sopo ya Karena dia Saiznya besar Dan juga Kalau jain Kayaknya Doyan tuh Tapi kita cobalah Nanti di Ini Di pelakatnya Ambil yang kecil-kecilnya Karena kemarin Yang kecil Itu Keburayak dari Dapnya Yang halus Itu Dimakan Sama Sama ikan Pelakat Juga Cupangnya Baik Burayak Cupang Juga Dia makan Tapi kalau Indukan Gak tau Sopo Belum Coba Mudah-mudahan Nanti Dapnya makna Itu Cocok Untuk Pelakat Begitupun Dengan Jain Nah Nah itu Nah itu Untuk Konten Untuk Pakan Dapnya Makna Itu Sebenarnya Yang Bagusan Itu Adalah Kalau Menurut Kami Sopo ya Bagusnya Pakai Pakai Grand Water System Kalau Enggak Punya Bisa Juga Pakai Red Water System Itu Dua-duanya Bagus Untuk Pakan Kedapnya Makna Itu Sendiri Tapi Kalau Enggak Punya Lagi Ya Bolehlah Pakai Air Lele Itu Juga Hijau Cuma Tidak Sehijau Air Grand Water System Dan Tidak Seperti Kandungan Yang Dimiliki Di Air Grand Water System Itu Sendiri Sopo ya Nah Air Lele Itu Hanya Hijau Karena Mungkin Kotoran Dari Air Lele Itu Sendiri Dan Kena Sinar Matahari Sopo Makanya Dia Menghijau Dan Faktor Lama Juga Makanya Dia Menghijau Dan Dibantu Oleh Pakan Itu Sendiri Pakan Dari Lele Itu Sendiri Nah Pokoknya Intinya Gitu Sopo Kebanyakan Juga Teman Teman Mungkin Pakai Ada Solusi Yang Lain Entah Pakai Apa Yang Penting Dapnya Maknanya Itu Berkembang Dan Pesat Itu Aja Intinya Sopo Buat Ikan Kita Sehat Gitu Karena Pakan Dapnya Makna Itu Juga Baik Untuk Ikan Ikan Peliharaan Yang Kita Progress Pokoknya Baik Untuk Ikan Ikan Hias Gitu Sopo Oke Kalau Untuk Melihat Dampak Atau Hasil Ikan Yang Diberi Dapnya Sopo Sopo Bisa Ngegoogling Nge-share Cari-cari Referensi Mungkin Sudah Ada Di Youtube Di Teman-teman Lain Yang Ngontenin Atau Ada Juga Di Google Yang Ngebahas Tentang Dapnya Makna Itu Gimana Hasilnya Kalau Dapnya Makna Itu Diberi Ke Ikan Baik Sopo Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Untuk Konten Kali Ini Nentinya Semoga Kita Semua Sehat Selalu Dan Semoga Kita Dapat Referensi Referensi Yang Bagus Untuk Progresan Ikan-ikan Kita Kedepan Tetap Semangat Sopo Intinya Saling Dukung Oke Kalau Gitu Kita Akhiri Dulu Sopo Saya Pamit Undur Diri Dulu Terima Kasih Sudah Men-support Selalu Channel Dari PPM Beta The Next Video Thank you For Watching Salam Cupang Lopor Indonesia Wa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax